Kita beralih ke dalam Bali, berawal dari aksi pencurian tas dagangan yang berisi kacamata. Ternyata terungkap pelaku pencurian telah melakukan aksi pencurian sefera motor di sejumlah kaupaten di Bali. Hairil Anwar, pemuda asal desa patas kecamatan Grogak, Buleleng, terpaksa harus berurusan dengan polisi. Pelaku diamankan setelah ketahuan melakukan aksi pencurian di salah satu masjid di desa patas. Tas yang dicuri pelaku merupakan barang dagangan, berupa kacamata. Setelah diamankan, polisi mendapatkan tiga unit sepeda motor diduga hasil kejahatan saat menggeledah rumahnya. Setelah dilakukan pemeriksaan intensif, pelaku merupakan pelaku pencurian sepeda motor lintas kaupaten. Kaset reskrim, polis Buleleng, AKP Maiklu Huta Barat mengatakan bahwa aksi pelaku ini dilakukan di Kaupaten Badung serta Buleleng pada Desember 2018 lalu. Modus pelaku memanfaatkan kunci nyantol dan langsung membawa hasil curiannya ke desa patas Buleleng. Nah ini dari hasil pengembangan, dari hasil pengembangan polis seririd, ditemukan bukti-bukti lain. Nah diakuinya ada tiga sepeda motor yang disediakan oleh Polis Badung. Ya, Mengwi ya, polisnya Mengwi. Sendiri dia? Sendiri ya? Sendiri. Itu ada penadahnya? Ya, itu tentu sementara diketahui ada tempat yang menjual. Aksi nekat pelaku dilakukan hanya seorang diri. Ini berawal ketika turun di terminal Mengwi, pelaku berjalan dan melihat sebuah kendaraan dengan kunci nyantol. Pelaku pun langsung mengambil motor tersebut lalu menjualnya kepada seorang penadah di kawasan Gerogak Buleleng. Saat ini pelaku dijerat pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Nah udah kan untuk beritanya? Jangan lupa di subscribe, di like dan juga di komen ya akun Youtube dari NET Bali. Terima kasih udah subscribe. Yang belum jangan sampai lupa. Nis-nis sini nih. Tunggu, tunggu, semua. Terima kasih udah.